Hai guys jumpa lagi dengan saya di channel ini live di meja ini banyak piring eh piring lampu ya guys yang bentuknya kayak piring gas ini loh kayak piring loh ya tipis dan ya selebar piring makan tempat saya ini ya ini ada yang lebih kecil ini ada yang lebih kecil dan disini ada yang paling besar guys memang ini saya sengaja tidak bawa sertakan kemasannya karena ini mejanya terlalu besar sehingga tidak muat kalau kayak buka toh akhirnya saya harus buka lihat ada gas jadi sudah sudah saya buka kemasannya di dalam kemasan tuh dapat ini guys ya dan satu buah ini cincin cincin ini gunanya dipasang di belakang guys dipasang di belakang untuk gantung lampu ini karena ini lampu ini biasa orang menyebutnya dengan lampu highway atau ada yang menyebutkan lampu kubu ya kalau saya bilang mau piring nih rambu piring terbang ini ya bener ya piring terbang kalau ufo kan ini kan betulnya pakai piring kan nggak salah saya kan ini ada produsen pabrikan yang kirim ke saya untuk di review di channel ini ini mereknya ini adalah Simpa premium LED high base 100 watt 10.000 lumen 6500 Kelvin dan sudah ada SNI nya ya tapi kita akan tes lampu ini apakah lampu ini ya karena harganya murah guys ini lampunya murah apakah lampu ini layak untuk kita pakai karena harganya murah tapi pabrik bilang coba Bapak lihat barangnya nah saya tadi sudah sempat tes terang sekali guys kita tes lagi di depan anda ini saya izin topok dulu ini karena kita gak gantung kalau tes ini tes kita pertama-tama untuk tes ini kita harus tahu wattnya ini berapa kalau di sini tertulis wattnya yang kecil sendiri ini 100 yang ini 150 yang ini 200 watt oke kita cek dulu dari wattnya oh ya guys ngomong-ngomong ini ada tiga kabel guys nah tiga kabel ini guys warnanya berbeda ada biru ada coklat dan ada kuning yang coklat ini guys kita harus masuk ke pasal yang biru ini ke netral yang kuning adalah ke grounding untuk coba kita butuh yang pasal dan kutub negatifnya ya good kita coba kita Nyalakan Ops lampunya ada nyala di portase 205 power yang dibutuhkan adalah 97,2 dengan power faktor 0,66 dengan karennya 0,11 ampel wow 100 watt juga ya kalau 96 biasa orang sebut 100 watt guys betul wattnya sempurna ini guys anda lihat terangnya wow silomen kita ukur guys untuk CRN nya ini ini bentuknya dari babet ini kenapa karena saya pegang ada ada kayak gelbet-gelbet adrian listrik ini guys karena saya nggak pasang groundingnya jadi kalau ada pegang kulkas atau apa ada kayak nyetrum guys ini kayak saya pegang ini kayak nyetrum ini gelbet-gelbet-gelbet ya karena kebiasaan aja geli tangannya ini ya ini ini kayak nyetrum ini karena saya nggak pasang net apa ini groundingnya ya nah kita mau tes ukur ya ini bener tim kamera ini saya tangannya agak-agak kesetrum-setrum ini aduh aduh bahaya berisiko nih guys berisiko ini ya kita mau ukur pakai alat ini berapa serenya berapa warnanya wih ini serangkali lampunya bener-bener terang dan harganya murah menurut pabrik ya sekitar harganya sekitar 600 ribuan begitu untuk satu buah lampu ini ya dan ini bergaransi bergaransi satu tahun luar biasa coba kita ukur ini saya ukur up udah dapat wow 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 tutup ya guys sorry ya guys ini hasilnya DCCT 6536 Kelvin berarti sama ya tadi tulisannya 6000 ya 6500 ya tadi ya mana tulisannya ini kok kecil kali ya tulisannya karena ditutupin 6500 Kelvin ya jadi ini bener ya 6536 sesuai RA nya cuma 73,3 tapi biasa lampu ini digunakan untuk penerangan gudang ya penerangan yang tempat yang tinggi-tinggi ruangan yang yang membutuhkan lampu high bayang butuh lampu yang sangat terang ini kayaknya kalau ngomong CRE nggak pas lah ya guys 75,3 itu sudah oke lah luksnya karena deket ya tadi ya 26100 terci 54 jadi memang kalau sekarang segi cahaya ini memang lampunya pas-pasan ya guys ya cenderung kurang bagus kalau untuk kita pasang di rumah tapi sampai mau pasang lampu begini di rumah karena ini pasangnya dikantung ya ini pasangnya dikantung pakai ini biasa buat penerangan gudang menggantikan lampu yang dulu ya lampu model bicar yang yang dulu yang metahelite atau lampu merkuri ya jadi dipasang di gudang tipis ringan enggak terlalu berat tapi ini babet dan lampunya cukup panas ya pembuangan panasnya energi panasnya is oke bagus nih guys boleh ya rekomen lah ya kalau untuk dengan harga yang sangat murah seperti itu ya dulu jutaan guys sekarang udah beli satu dulu beli satu sekarang beli tiga nih kayaknya ya kita lihat yang kedua yang seratus lima puluh watt ini tau sini dulu yang sudah biar tidak mengganggu kita ukur lagi yang seratus lima puluh watt susah untuk ush majang hmm makjang-makjang-makjang oke tim kamera boleh ambil wattnya dulu sebenarnya ini membutuhkan konsumsi watt 143,5 ya 150 lah kita bilang dengan power faktornya 0,67 dengan current 1,04 ya ampelnya 1,04 dengan dipoltase 204 Wow ini 220 memang 150an dan terangnya itu mengejutkan tapi kalau anda mau ukur lagi cahayanya ini gelet-gelet lagi nih guys kalau anda gelet-gelet itu ya ada ada rasa-rasa ke strom gitu karena nggak pasang grounding ini ini harus pasang grounding ya kalau lampu besar begini ya untuk cahaya sama guys di 6500 di CCTV 6500 ya di 6000 ini karena ini terlalu dekat tadi jaraknya karena jaraknya terlalu dekat dengan LA ya 76,9 ya sama lah ya dengan lux nya itu 33 500 karena lewatnya lebih lebih gede pasti ya dengan TLCI 55 tentunya ini sesuai juga guys apakah yang ini perlu di tes nah tes aja lah guys ya kalau nggak di tes kan kurang abdol kita tes juga yang satu lagi ini nanti sebelum kita lihat apa sih isinya kok bisa murah nah saya juga bingung guys ini apa sih yang bikin dia udah murah kita mau pasang yang satu lagi untuk kecek waknya lagi dulu guys ini agak susah sedikit guys karena kabinnya pendek dan kaku sekali kalau secara kabel udah oke nih kabelnya bagus wow 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 loh eh guys sorry guys karena gerbet-gerbet itu guys ini karena tidak pasang groundingnya dengan power 194 oke lah 200 power factornya tetap 0.68 di ampere 1.41 dengan voltase 201 guys berarti sesuai semua secara watt ya Oke guys Sekarang Tinggal Kita lihat Apa sih isi dalamnya Pakai yang kecil aja ya guys ya Biar gampang murnya gak tau banyak Itu banyak kali itu Kita buka Oh ini tadi ada ininya Kita buka lagi ya Jadi cara pemasangannya begini guys Ini ada dikasih cincin Untuk gantung guys Jadi ini di gantung guys Dikantung Untuk menerangi gudang kita Nah ini wadnya berapa Itu harus ada ukurannya Berapa luas gudang Ketinggiannya berapa Tapi kalau ketinggian Kira-kira 8 Ya 6 sampai 8 meter Rasanya yang 100 watt Sudah cukup Karena ini lumernya tinggi sekali guys Lumernya 1 watt Sudah sampai 100 Ini sudah tinggi Dan disini ada mur Saya buka Tapi saya gak sarankan Anda untuk melakukan hal ini Nah ini Saya cuma penasaran Biar Anda gak buka-buka Kita buka Lampu ini Kita lihat Apa saja isi dalamnya Kok lampunya murah Saya juga penasaran guys Ini belum saya buka guys Ini belum saya buka guys Kita buka sekarang Supaya kita gak penasaran Wow 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 Ini Dalamnya guys Ini kayak kertas ya Ada Ada ini ya guys Untuk Tahan supaya jangan Masuk air ini Kayaknya ya Tapi ini tidak Disarankan untuk Masuk ke dalam Air ya Karena ini gak IP67 Wah ini tulisannya Di dalam sini Ini kayak kertas guys Ini kayak kertas ini Ya tipis ya Kayak plastik Kayak maaf Maaf Bukan Kertas Ini kayak plastik Dan Ini mesinnya sudah disini Jadi drivernya bersatu ya Patut tipis ya Hmm Dia banyak elko nya Ya Ya Seperti inilah dalamnya guys Udah gak ada apa-apa lagi Langsung ke dalam Pendinginnya guys Dan ini Bentuknya PVC Dan ini ada Ada karet Nah Ngomong-ngomong Ini walaupun ada karetnya Ini ada Ada karet Karet pengamannya Tapi tidak dapat Dimasukkan ke dalam Ruang pendingin ini guys Kenapa saya bilang Pengalaman saya Kalau Lampu seperti ini Dimasukkan Walaupun ada Proteksi ini Ini tetap Tidak tahan Untuk suhu dingin ya Yang Yang cool storage ya Kalau yang untuk Cool storage Saya kemarin bicara Dengan pabriknya Harus ada Satu lapisan lagi Yang bisa dimasukkan Ini Tapi tunggulah Nanti pabrik lagi Kemarin Sudah tanggapin positif Usul saya Semoga Pabrik cepat buat ya Yang ada Ini nanti kita review lagi Nah Ini Kita harus balikin Ini bener-bener guys Kalau pakai karet ini Ini proteksi Keamanan Keamanan Tapi ini bukan Dibuat Ditujukan Masuk ke Cool storage Sebenarnya guys Karena Kalau masuk ke Cool storage Kayaknya Rasanya Tidak Tidak bisa ini Untuk masuk ke Cool storage Ini tidak Direkomendkan Untuk masuk ke Ruang pendingin Itu Yang namanya Cool storage Tempat penyimpanan Ikan Atau Penyimpanan Barang yang dingin Ini tidak Ini Walaupun ada karet Pengamannya Seperti ini Oke guys Lampu sudah Dibalikan ke Kondisi semula Kalau kita lihat tadi Dengan susunan Komponen yang ada di dalam Kemudian dari bentuknya Lampu ini Dengan harga yang Kurang lebih 500-600 ribu Untuk 100 watt Kayaknya Layaklah Anda pertimbangkan Untuk Anda beli Karena Ini lampu 1 Harganya tidak mahal Garansinya Boleh Dan di dalam Kalau saya lihat Komponen-komponennya Susunan komponen Dari cahaya Dengan lumen Yang segitu Rasanya ini Worth it Untuk kita Gunakan Untuk gudang kita Atau yang Membutuhkan Tempat kita Membutuhkan Lampu-lampu Seperti ini Demikian guys Ulasan saya Tentang lampu Atau lampu Highbay Model piring Seperti ini Semoga bermanfaat Bagi Anda Jika Anda suka Dengan video ini Tekan like Share ke teman Anda Yang membutuhkan Dan jangan lupa Subscribe channel Indiat Agar Anda tidak ketinggalan Informasi-informasi Seperti lampu LED Yang lainnya Terima kasih Salam Indie Line